Rencana demi rencana terus dirancang, agar percepatan vaksinasi bukan cuma ancang-ancang. Untuk mendukung hal tersebut, Mas Menteri telah mempersiapkan pembuatan sentra vaksinasi COVID-19. Mas Menteri juga akan memanfaatkan kegiatan vaksinasi untuk sosialisasi protokol kesehatan. Uniknya, Mas Menteri juga mengundang para pelaku ekonomi kreatif, terutama di bidang musik dan komika, untuk gencar mengimbau masyarakat agar mau divaksin. Nantinya, eksekusi sentra vaksinasi COVID-19 dari Kemenparekraf itu akan digelar di seluruh Indonesia. Dan Mas Menteri menargetkan 450 ribu penduduk tervaksinasi sampai Desember 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!